Hai cara harfiah si terhadap sudah bicara lho hanya luar biasa lho komal islam ini loh kakak kami umat islam yang punya komal aja dipotong-potong kami diam loh semua membawa ke logika karena semua iya kami akan memaksakan dengan logika iya udah kakak kalau nggak beribang kakak tidak bisa kakak tidak terbatas siapa bilang nah ini dia tema saya selanjutnya nih sekali ini duta kakak lagi karena tidak terbatas seperti itu jangan-jangan bawa logika anda apalagi itu tentang iman-iman kak orang lainnya bakal dimiliki dulu kak inilah hebatnya komal islam komal islam ini diadu ini orang kak kami umat islam itu adalah umat yang rahmatan dilalamin lagi-lagi kami mempertontonkan betapa kami rahmatan dilalaminnya saya disini mengizinkan anda bicara walaupun ada memotong saya padahal anda ada di komal islam demi Allah tidak akan diadu ya Robby tidak mempertontonkan itu kalian grup-grup kalian itu tidak mempertontonkan tentang kebaikan ya ini Yesus terkutuk apakah di komal islam ini perlu dibahas komal seperti ini tadi Tuhan terkutuk jadi sebenarnya kami kami sebenarnya bahagia dengan topik-topik seperti ini karena ada tertulis bahwa semuanya bahagia diam dulu kak katanya bahagia diam dulu jangan mantro saya akan dilakukan ini ya kalau anda bahagia dengan apa yang kami lakukan ini nikmati kebahagiaan itu duduk diam dulu kan bahagia tuh ya sudah diam jangan terlalu ya berarti kalau begitu kalau katanya bahagia kalau begitu dengan kasih naik orang Kristen saya ingin membuat anda bahagia dengan mengizinkan anda naik mengizinkan anda bicara ini dibatasi kan yang Kristen dia bahagia katanya bahagia kami naik karena kami baca itu iya betul kami membuat kalian bahagia loh beda membuat kalian bahagia loh mungkin tak ada terimu iya memang beda kutub dengan terkutuk beda kutub itu adalah sifat objeknya terkutuk itu adalah sifatnya yang terkutuk siapa itu yang ditanyakan kan kakak diam dulu ya jadi teman-teman dengar ya kakak ini mengatakan Yesus Tuhan yang tidak terbatas tapi dia percaya Tuhan itu dibatasi ruang dan waktu inilah saya katakan mereka ini selalu berkontradiksi dengan dirinya ucapkan pertama dengan ucap loh masih terbatas tidak Yesus masuk ke dalam ruang masih dengan Yesus lahir Eh Yesus ada di dalam rahim Maria nggak Iya rahim itu ruang tidak Aduh Aduh itu sudah teranggung yang lain saya mau makan malam dulu ya katakan adakah wanita hamil tanpa nanti bentar bentar Oma Oma bentar Oma sebentar ya semi dulu Oke bentar ya Oma semi dulu izin ini nanti ke tema selanjutnya sekarang ada Bunda Natali silahkan Bunda Natali kalau bisa Open Camp iya 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 sebentar sebentar ini Open Camp data aja dulu sebelum aku on-camp data mau pastiin dulu sama Bu Oma ini ya Bu ya Ibu ini berarti dengan narasi tadi berdiskusi Galatia 313 mengenai Yesus itu terkutuk seperti temanya Yesus itu terkutuk pendekannya Ibu setuju atau tidak Yesus terkutuk ya pasti tidak lah Oke saya nampilkan data jadi bukan saya yang menjawab bukan Uni Riva yang menjawab dan bukan Ibu Oma yang menjawab langsung Bible Anda yang menjawab ya coba deh ya kita lihat LAI ya Bible BIS terbitan LAI tahun 1985 kita lihat nih Galatia 313 BIS 1985 tetapi Kristus terus membebaskan kita dari kutukan hukum agama melakukan itu dengan membiarkan dirinya terkutuk karena kita sebab di dalam Alkitab tertulis terkutuklah orang yang mati digantung kayu ya jadi ini ternyata dirinya terkutuk ya dirinya siapa lanjut enggak enggak ini jadinya dirinya Yesus terkutuk enggak Tuhan Yesus tidak terkutuk waduh ini terus dirinya siapa terus ini dirinya siapa kita yang membuat dia jadi manusia berdosa inilah yang membuat dia seperti itu seperti itu seperti apa jadi apa jadi apa Kak Natali enggak jadi apa kakak punya rencana punya anak berarti kakak punya jalan kan kakak izin Bunda Natali kan moderator saya sholat isya dulu ya Oh siap-siap gini lho Bu saya enggak kemana-mana dari tadi saya bilang di sini saya bilang Yesus terkutuk tidak saya tidak bilang dari tadi gini lho terkutuk itu Kak itu sudah kena memang dia sudah kalau terkutuk misalnya karena tadi terkutuk gitu ya sudah dapat sungguh Pak memang karena jahat karena kita dosa maka kita di terkutuk kalau saya begini lho Bu saya tidak peduli dengan iman Anda alasan apa yang membuat diri Yesus itu terkutuk loh saya harus jawab dengan iman lah enggak saya poinnya gini lho Bu kalau ini gini ini anak SD kak anak SD anak TK bisa baca ini Oh Tuhan Yesus terkutuk katanya kalau anak SD anak TK yang jujur yang tidak menipu kalau dia baca begini ya anak TK anak SD tuh dia jujur Bu dia jujur apa yang dia baca dia tuh dia akan bilang apa yang tertulis itu dia akan omong Bu dia nggak pakai ilmu yang mau tipu-tipu juga Bu terlalu polos untuk penipu nggak akan memaksakan nggak enggak saya nggak maksa begitu saya nggak maksa coba gini ya Bu ya dari tadi saya udah bilang ya ini bukan jawaban saya bukan jawaban Uni Riva dan bukan jawaban Ibu Oma tapi ini jawaban dari Bible anda sendiri ini Bible BIS terbitan LAI tahun 1985 Galatia 313 tetapi Kristus membebaskan kita dari kutukan hukum agama ia melakukan itu dengan membiarkan dirinya terkutuk karena kita sebab di dalam Alkitab tertulis tertutup orang yang mati digantung itu dimana tertulis Galatia 313 saya buka buka kitab ini boleh ini tadi udah saya bilang sumbernya ya di Bible BIS di situ aduh Alkitab Sabda ini juga terbitan LAI lembaga Alkitab Indonesia tahun 1985 saya mau banyak dulu itu BIS itu apa artinya bahasa Indonesia sehari-hari Sabda web ini produknya dari LAI juga lembaga Alkitab Indonesia Galatia 313 tahun 1985 mau saya bacakan yang di sini baca inilah jauh-jauh ya ini yang harus kita dari kutuk hukum Taurat dengan salah menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuk lah orang digantung daripada ke menjadi kutuk bukan terkutuk ya itu beda dari tadi kita bahas Pak Iya dari dari tadi itu kan kamu bahas tapi kan kamu tidak mengerti makanya saya mencoba menunjukkan saya menunjukkan Bible bahasa Indonesia sendiri tuh Natali jangan kok ketik sendiri tuh ini lawa ini lawa ini ini saya akan jadi penulis di lembaga ini ya lai ya kamu harus jadi tinggal ayo yang keren banget berarti-berarti saya ini mau alap ini ya mantan penulis di lai timnya lai ya woi keren saya mana itu terbitan lain berarti jangan-jangan cuma modal Google doang kamu oke saya tunjukkan ya Bih ya Bible bis itu terbitan mana oke Bible bis ya bis itu modal Google ini di depan saya nial kita iya terdapat semua jangan kalau modal internet mah bisa diketik-ketik aja ya Natalia orang-orang yang mau muncul di situ nanya dong Natalia Iriani isi dengan Kristus gitu muncul di situ omak bentar ya Maksudnya gini itu kan tadi karena penampilin data kalau bisa dibantu yang tadi ditampilkan itu jelaskan juga tafsirannya di Yerusalem itu ada juga penjelasannya Oh siapa kita nggak sampai ke sana siap ya kita bahas jalan-jalan tiga ayat 13 kali lagi saya baca ini juga ada penjelasannya ya cuman karena follower masih sedikit saya nggak bisa on cam ya 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 kristus telah menebus kita dari hukum kutuk tahu hukum Taurat kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat kenapa karena terkutuklah orang karena hukum Taurat bisa ya semua manusia tidak ada yang sempurna menjalankan hukum Taurat nggak tahu kalau kak Natalia bisa kalau Bang Alif bisa tapi setau saya tidak ada kita ini terlepas dari hukum Taurat kalau kalian memang percaya dengan hukum Taurat itu seperti itu maka dia sendiri menjadi karena terkutuk orang yang seperti itu dialah menjadi kutuk agar lepas dari kutuk itu nah udah mulai itu Google-Googling Google-Googling mana nih Google-nya kenapa-kenapa memangnya kalau Google kenapa jangan gitu enggak kalau Google memangnya kenapa atau memang Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari itu sampai ini aduh sampai Instagram dengan Instagram sendiri yang buat-buat dibuat-buat sendiri ketik-ketik sendiri setelah saya sendiri ini ya kamu lihat aja sendiri kamu bisa berhasilkan udah pada nuduh-nuduh saya nulis sendiri ya Bible bis terbitan mana ya Bible bis terbitan mana lembaga kalau kita protestan Indonesia adalah enggak percaya Mbak kalau nggak berjalan terus cek aja kalau nggak punya beli-beli disitu dikursi aja mbak dikursi aja kalau ibunya beli disitu saya nih Alkitab loh saya coba baca sendiri kalau dia tiga nomor 13 udah saya baca dari tadi tiga kali dia punya versi TB yang saya bukakan ini versi lai yang versi suka-suka-suka-suka-suka-suka-suka-suka-suka-suka-suka-suka nah coba kalau nggak punya ilmu diem belajar dulu jangan bikin malu Kristen ya ini dari Alkitab Sabda jangan bahasakan tadi saya nggak masak kamu saya masak kamu memang sulit kok untuk mencetakkan orang yang memang di luar biar 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 ini lah ya ada juga terbiasa lain lembaga sabda bisa lihat kami yang tahunya itu Alkitab lembaga Alkitab Indonesia yang kamu protes nama Allah di dalamnya semua sebentar kamu lihat ya Halo eh diem bodoh bisa mulai siapa itu kamu lihat TB ini yang kamu baca tadi tulisannya begini kan ini juga masuk di dalam Alkitab Sabda karena alkitab sabda itu sama dengan LAI SLA sama tadi katanya LAI iya sama entar lagi cari lagi tiba-tiba Googling salah lagi Kak dengan begitu ini kenapa sih itu yang menunjukkan nanti bahwa aha seperti saya bilang tadi masih TK masih SD lembaga ya lembaga yang kita protestan Indonesia adalah anggota dari Bible Society ya nih terus kamu lihat nih baca sekadu nih lihat-lihatnya Google itu Pak ini nanti kenapa sih ini mulut nggak bisa diem indonesia masa ini dikenal dengan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari itu bahwa kalau mau lebat itu sih enggak percaya mbak udah bener-bener cuman doang sini 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 dulu capek cuman lembaga bahasa lebih percuma dia nggak dia nggak percaya itu enggak apa-apa dia nggak percaya minimal minimal gini ya semakin orang bodoh ini menunjukkan ketidakpercayaannya semakin yang terlihat kualitas orang Kristen Nenai ini bodohnya ampun pernah nulis di Facebook nggak bisa munculkan apa yang kau inginkan bisa kau tulis di internet itu kan bisa muncul ya bisa tersebut sendiri kamu tahu Alkitab Sabda nggak 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 sebentar sebelum saya berbicara terlalu tinggi sebelum saya berbicara terlalu tinggi kamu tahu Alkitab Sabda kamu tahu Alkitab Sabda kamu tahu Alkitab Sabda udah tidak tahu kamu diam saya kasih tahu kamu karena kamu nggak tahu kamu diam saya kasih tahu kamu kamu nggak tahu saya kasih tahu kamu ada Sabda ada Sabda itu sendiri mau ketik apa di internet tapi yang terlihat saya itu elak ini begitu kita yang bodoh ini ya terserah kamu aja kita yang bodoh iya udah diam-diam kalau pintar say hello Bambang hahaha ini bapak bisa dari dia mana kali nggak percuma-percuma nggak nggak bisa menariknya digugling udah kamu diam saya tidak berbicara dengan kamu saya tidak berbicara dengan kamu saya berbicara dengan orang-orang di bawah yang mengerti apa itu Alkitab Sabda karena kamu memang nggak tahu itu kamu diam saya mau selesaikan data saya kamu dia ada di Google enggak kamu diam saya sudah tidak berbicara dengan kamu selesai dia dulu selesai dia dulu baru anda saya mau saya mau bernarasi data saya Facebook kalau begitu kalau gitu sebentar saya atur dulu kalau begitu Omadu yang bicara silakan kita tunggu dua menit silakan bicara dulu ah tahu ya internet ya ketika ada di Facebook bahwa Natalia Iryani mau ikut Tuhan Yesus Kristus digugling itu muncul itulah biar tahu begitu coba ketik di Facebook saya mau ikut Tuhan Yesus Kristus muncul itu digugling-googling lagi iri Natalia Iryani mau ikut Tuhan Yesus Kristus muncul itu itu internet tadi LAI sekarang Sabda udah udah abaikan enggak sah lagi tuh kamu mau bilang apapun tidak ada lagi tuh misalnya tidak benar udah cukup oke oke gantian ya Anda diem silahkan Mbak Natali Oke ini ini saya bukakan data lagi ya sebentar linknya saya kirim dulu disini saya bukakan linknya ya link dari LAI langsung ya biar dia tahu loh malam Mbak Natali terlempar gitu siapa yang nge-report-report Mbak kita kembali ke Bible nama dulu nanti dia menurut yang anda percaya ya Yohanis 13 tia-tia tiga nomor 13 eh ada menurut ibu ada enggak orang yang terkutuk digantung di tiang salib ada orang enggak ada-ada itu jelas ada dulu diam dulu sebentar berapa orang kayak dengar dulu dengar dulu siapa sampai dulu berapa orangkah yang digantung di tiang salib mau enggak terhitung pada zamannya waktu ada kering-kering dengerin beli Israel sana waktu Yesus disalib berapa orang disalib bareng sama Yesus dua dua jadi tiga orang bersama Yesus ya bagi terus ada tertulis begini terkutuklah orang yang digantung di tiang salib ada berapa orang yang terkutuk waktu itu ah orang lagi tadi kamu pakai ini bahasa Indonesia saya ulang ya ini orang berapa orang yang terkutuk waktu itu namanya memaksa nah ini datanya tertulis sudah tertulis di video kitab saya bahwa saya tanya Yesus juga orang sebelah kirinya orang sebelah kanannya juga orang datanya jelas terkutuklah orang yang digantung di tiang salib saya tanya berapa orang yang terkutuk silakan sama saya jawab dua orang dua orang berarti ya sudah digantung di di tiang salib ya digantung apakah orang yang digantung di tiang salib terkutuk tidak semua itu namanya tahu goblok kamu yang goblok hai hahaha kasih ya makanya jelas di ini malanya ibu opini mu itu namanya kau lawan kau lawan Biblemu sendiri eh tertulis jelas Yesus orang-orang kirinya orang kanannya orang terkutuklah orang yang digantung di tiang salib berapa orang terkutuk kedua apakah Yesus digantung di tiang salib Iya ini namanya kucuk Oke hehehe hehehe kucuk nih ya dengar dulu itu enggak usah bukan dia sama gua madu biasa aja mau itu sama terus emosi-emosi seperti itu biasa aja habis lebih bentar ya biar aku jelasin dulu Bagaimana orang yang terkutuk itu ya Oke ini Oke tadi kalau itu selama 21 ayat 23 atau juga kamu baca dulu izin-izin gedein dulu aku aku tadi bernarasi aku harus munculin data ya eh nanti lagi antri lah antri lah Aduh kalau gini mah bungsan eh aku aku udah bisa on-cam belum sih hehehe Oke aku jelasin dulu ya Bagaimana orang yang terkutuk dulu yang dua orang terkutuk itu siapakah yang mengutuk kedua orang itu silahkan jawab enggak urusan saya dan tidak saya tidak tahu kamu baca dulu ngamong ngerti dulu saya baca dulu ya aku aku bilang seorang berbuat dosa yang sempadan dengan hukuman mati kamu dengar dulu handis lebes aku nggak bisa buka kameranya sendiri lalu ia dihukum mati orang yang sepadan dengan dosanya karena dia dihukum mati itu berkutuk handis lebes itu ada lo tertulis diulangan Yesus itu Yesus itu karena hukuman mati nggak nggak nanti juga eh dihukum saya tanya Yesus itu hukuman mati nggak di salib hehehe eh eh tapi jalan saja kan coba saya katanya Yesus tentang hukuman mati nggak di salib bukan karena dosa kan saya tanya banget kamu dulu bukan karena dosa kan bukan karena Yesus mati nggak di salib bukan karena dosa dia saya nanya tujuannya saya tanya-tanya saya nanya dia mati disalip atau tidak enggak dewasa dengan yang ditanyakan dijawab dengar karena segitu Yesus itu nunggu 14 detik kamu itu terpikir Yesus itu mati disalip atau tidak saya sedang lho Yesus itu mati disalip atau tidak nah malasan jawabnya kalau gitu itu pertanyaan enggak bagus gitu tinggal dinyalap Enggak jadi Yesus mati atau tidak disalip mati mati siapa yang bunuh enggak ada yang bunuh kamu yang bunuhlah kamu yang bunuh diri kamu yang bunuh kok saya bilang saya belum hidup waktu itu Oh masa jadi kenapa kamu mau tahu kali gitu ya saya tanya siapa yang bunuh kenapa kamu mau-tahu yang bunuh taruh ngawi jadinya sebut sama kamu lagi ya betul-betulnya Hai siapa kayak bunuh Tuhan siapa kayak bunuh Tuhan di dian salib udah 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 nggak cocok pertanyaanmu pertanyaan anak-anak saya yang tekapun nanya itu soalnya berarti kok nggak pernah jawab pertanyaan anakmu dong saya jawab lah kan kau coba saya wakili anakmu siapa yang ngomong Tuhan nggak usah lah ngapain kau Islam anakku Kristen aduh kasih kali kau ah mana-mana mau nanti yang mati di salib itu Tuhan atau manusia Tuhanku Tuhan Yesus berarti Tuhan pernah mati Iya betul mati Iya masuk bakal mati hahaha karena dia kuasanya tinggi Tuhan mati tidak bisa bangkit kecuali Tuhan Yesus dua kali kau baru dibangkitkan dan akan dihakimi oleh Tuhan Yesus seperti itu andy selebes jadi ketika mati Tuhan mati Tuhan mati ya enggak apa-apa orang dia mati juga punya rencana kok daripada tanpa rencana tak daripada mati semalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yesus mati itu karena dia punya misi Nah gitu handi selebes ya jadi bukan karena matinya makanya orang Kristen itu udah lagu udah dia melu gantian oke ya untuk menudah mati Tuhan mati terserah langsung nambah dikit nambah dikit dulu Bunda Natali sebelumnya Natali ya jadi eh untuk ibu omak tadi ya walaupun anda menggunakan Bible tertulis lai eh sebentar dikit lagi ini mengklarifikasi dulu biar apa eduk teredukasi ya jadi walaupun anda omak menggunakan Bible tercetak ya dari lembaga alkitab sedangkan Bunda Natali menggunakan alkitab sabda isinya sama gitu kan poinnya sama enggak ketitik komanya sama tidak ada problem tetapi yang dibuka oleh Bunda Natali tadi itu menggunakan versi terjemahan tahunnya ada itu maksudnya tadi bun apa omak ya jadi maksud saya tadi aku menggunakan temblok bentar dulu bentar dulu bentar dulu bentar dulu bentar dulu biar cerdas itu loh dari tadi mau nampilnya gua biar cerdas tadi Bunda Natali selain ini ya Bunda Natali biar cerdas dikit ya saya mengedukasi di bawah bukan anda aja yang saya edukasi jadi maksudnya adalah itu ada versi terjemahan berapa tahun-tahun yang sudah terdahulu sebelum ada TB2 LAI yang dilonceng oleh Anwar Cheng di bulan Maret 2022 gitu 2023 anda belajar dulu lah gitu kan jadi yang sudah dibuka oleh Bunda Natali sama isinya dengan punya anda ada namanya TB2 LAI yang didalam alkitab sabda nah gitu lanjut Bunda Natali saya cuma mengedukasi Oke makasih Oke ini ya ini saya dulu sebelum kamu belum kamu diimbulkan dari tadi mau ambil data selesai di pola pun saya tinggal satu kamu bakal kita tersendirin jelas dulu diam-diam dulu saya tidak pernah mendengar diambil kali ini mendengar ini pada tahu sejarah kalau udah di sejarahnya pun tahu semua apa sih orang mau langsung ibu gantian dulu aja kamu ngomong-ngomong tadi aja dulu silahkan memang ya nih sejarahnya sumbernya ya nih sejarah.co ya seles lai ya bisa dilihat ya ini apa sejarah Alkitab Indonesia terus disini lembaga Alkitab Indonesia itu semuanya udah diam kamu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu saya teruskan dulu biar enggak enggak pakai malas ah ini enggak enggak apa enggak kabur sejarah berjumpul oleh kata-kata bunda selamat tempat Allah berbatas malas oke oke izin keluar ya apalagi sudah datang malas izin takut ada gurunda ya sebentar izin sebentar ya gurunda izin sebentar karena dari tadi saya enggak suka yang saya dipreming-preming sama si botol-botol tadi dia bisa tunjukkan dulu ya ini dari Alkitab Sabda ya ini webnya sejarah.co.lai oke kita lihat disini ini langsung dari luar kelihatan sejarah Alkitab Indonesia lembaga Alkitab Indonesia LAI organisasi LAI lembaga Alkitab Indonesia Indonesian Bible Society oke berdiri kita lihat tahunnya jelas terus disini ada Bible-Bible ya terbitan-terbitan apa saja kita baca ini tadi ada LAI 1952 ya terus ada 1954 LAI terus kemudian ada yang Klinkert kemudian ini 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 ya oke ya kita lihat lagi nah ini tadi yang dipermasalahkan dia BIS yang dipermasalahkan ya perjanjian baru BIS edisi pertama diterbitkan dan diberi judul kabar baik untuk masa kini kemudian ada lagi edisi yang kedua ya 1978 edisi kedua dari perjanjian baru BIS atau kabar baik untuk masa kini dikeluarkan cukup ya kalau mau melihat lagi yang versi-versi lainnya bisa dibuka sendiri websitenya jelas ya sejarah.co.lai ya makanya disini saat saya tadi sudah disclaimer di awal bukan saya yang menjawab tapi Bible anda sendiri yang menjawab bahwa Bible terbitan LAI BIS 1985 dengan jelas menyatakan apa nih ya saya bacakan tetapi Kristus yang harus membebaskan diri kita dari kutukan hukum agama ia melakukan itu dengan membiarkan dirinya terkutuk saya besarkan lagi ya dengan membiarkan dirinya terkutuk nah jadi disini yang yang mengatakan diri Yesus itu terkutuk bukan jawaban saya bukan jawaban unirifah dan bukan jawaban si Nenek yang otentolol tadi tapi dari Bible sendiri Bible LAI BIS 1985 menyatakan dengan jelas bahwa Yesus yang terkutuk selesai ya silahkan saya kembalikan ke Gurunda dan ke host silahkan mengakui bahwa Yesus itu mati terkutuk di kayu salim Oh ya sesuatu sorry saya mengganggu enggak 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 saya turun lagi suara saya gila enggak aman-aman-aman aman nah tadi dibawa aku bilang aku dibawa aja teman-teman tadi disuruh naik didorong lagi naik yang ada pula yang menarik dari atas gimana dong jadi gini teman-teman kan eh susah bagi saudara Kristen untuk lari dari kenyataan bahwa Yesus itu disalib maksudnya sembahan mereka itu disalib dengan jalan menjadi kutuk susah mau dia pelintir seperti apapun tidak bisa ini datanya ya 2 Korintus 521 Yesus yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa karena Kristen dosa-dosa Kristen itu itu dilimpahkan kepada Yesus jadi memang dia menjadi kutuk memang Roma 5 nomor 8 Yesus mati untuk dosa-dosa Kristen jadi memang Yesus itu harus dengan jalan kutuk Roma 5 nomor 6 Yesus mati untuk orang-orang durhaka jadi dosa-dosa orang durhaka seperti membunuh ibunya membunuh ayahnya membunuh anaknya dosa-dosa durhaka mereka itu itu ditanggung Yesus makanya dia menjadi kutuk 1 Korintus 15 nomor 3 Yesus mati untuk dosa-dosa Kristen nggak bisa tidak jadi seluruh dosa seluruh durhaka durhaka mereka itu ditanggungkan kepada Yesus 1 Petrus 2 nomor 24 Yesus telah memikul dosa Kristen 1 Petrus 3 18 Yesus telah mati untuk segala dosa Kristen coba kira-kira berapa dosa orang Kristen di muka bumi ini dosa apa saja yang mereka lakukan dilimpahkan semua ke Yesus dengan jalan menjadi apa Yesusnya menjadi kutuk Mariam Maria apakah ini Yesus yang Mesias bukan ini yang harus ini yang harus diselesaikan oleh saudara Kristen Apakah yang menanggung dosa-dosa mereka ini adalah anak Maria oleh Paulus di dalam Galatia 3 nomor 13 itu adalah Yesus anak Maria atau Yesus lain karena Paulus mengatakan di Galatia 3 kan ya sementara Galatia 1 nomor 11 kata Paulus aku menerima Injil itu bukan dari manusia tapi dari pernyataan yang bernama Yesus Kristus sekarang permasalahannya adalah Yesus itu manusia atau bukan manusia berarti Paulus menerima pengajaran Galatia 3 nomor 13 kemudian Roma 5 2 Korintus Galatia 3 1 Korintus 15 1 termasuk Petrus itu bukan diterimanya dari anak Maria tapi diterimanya dari sosok yang mengaku Yesus nah jadi kita jangan terjebak disitu seakan-akan yang nebus dosa mereka itu adalah anak Maria bukan bukan anak Maria yang digantung terkutuk itu bukan anak Maria yang digantung terkutuk itu adalah orang terkutuk yang datang kemudian diajarkan oleh Paulus kepada orang Kristen saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian sebagai tambahan saja ini kalau misalnya ada orang Kristen yang penasaran yang mereka sembah ini yang menanggung dosa mereka ini siapa nanti tanya aja langsung kepada mereka silakan terima kasih terima kasih terima kasih